Antum bisnis buat apa? Buat kaya. Ketinggalan Antum. Yang belum beriman pun kaya juga. Orang Islam itu berbisnis untuk bisa zakat. Untuk bisa infak. Bisa sadakah. Bisa membahagiakan orang tua. Membahagiakan kerabat, tetangga. Itu misi orang Islam itu begitu. Jadi apa yang didapatkan punya maslahat. Antum berbisnis buat begitu. Kalau Antum berbisnis supaya jadi kaya, salah niat Antum. Ketinggalan. Diperpanyakan iman Antum di mana? Ada iman gak di situ? Itu yang membedakan iman dengan yang belum punya iman. Jadi apapun yang kita pelajari, titik akhirnya, endgame-nya itu adalah mendekatkan kita dengan Allah. Mengenalkan kita pada hakikat berkehidupan. Dan dunianya itu gak akan tertinggal, tetap jadi. Dapat. Allah itu kalau sudah menetapkan pada seorang hamba dengan imannya bisa mengatur sesuatu dan dia ingin apa diberikan sepenuhnya. Kalau dia pengen dengan harta dan iman sudah kuat, diberi nanti banyak. Supaya bisa mengolah itu menjadi ibadah. Jadi yang diperbaiki oleh Antum kalau ingin memilih passion di bisnis. Itu bahwa akidah itu penting. Tapi kalau akidahnya gak kuat, gimana bisa ninggalkan riba? Sogok-menyogok. Korupsi dan sebagainya. Ini kalau akidah itu kuat, diikutin benar jadian itu.